Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan seperti apa situasi Anda untuk bulan-bulan akhir tahun 2022 ini dan ya baiklah, mari kita mulai entah apapun yang akan terbaca nantinya Beberapa hari Anda tampaknya di sini kehilangan fokus karena Anda sangat stres sekali entah apapun yang membuat Anda stres di sini ya, tetap lang fokus dengan apa yang menjadi goal Anda Buat batasan yang jelas, mana yang layak untuk Anda, mana yang tidak layak untuk laki untuk Anda yang diberikan kepada Anda atau Anda berada di sana ya, sehingga tidak membuat Anda stres setiap hari di sini membuat Anda kehilangan fokus buat batasan, buat keputusan sesuatu yang berasal dari masa lalu beberapa day Anda jika apakah ini urusannya dengan urusan hati Anda ini apakah karena tidak bisa move on selalu memikirkan masa lalu Anda ya, Anda terikat, beberapa yang Anda mungkin terikat pada masalah sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga tidak bisa membuat Anda move on tidak berani mengambil sebuah langkah yang baru atau sebuah kesempatan yang baru beberapa yang Anda terjebak di sebuah zona nyaman yang tidak nyaman ada ketakutan dalam diri Anda untuk jika Anda keluar dari zona tersebut bagaimana masa depan Anda nanti padahal Anda sendiri tahu zona Anda yang sekarang, situasi Anda yang sekarang ini nyaman tapi tidak nyaman semacam itukah beberapa day Anda yang membuat Anda stres dan atau stuck di sini bahkan untuk beberapa day Anda terikat, terjebak pada masa lalu atau situasi nyaman yang tidak nyaman dan tidak berani keluar dari sana tidak berani membuat sebuah keputusan untuk diri Anda sendiri atau mengambil sebuah keputusan untuk diri Anda sendiri untuk beberapa day Anda lainnya sehingga membuat Anda kehilangan fokus dan stres berkepanjangan di sana maka masukan untuk Anda berani untuk melepaskan diri Anda dari apa-apa yang mengikat kaki Anda tersebut memang tidak mudah jangan berhenti jangan berhenti untuk menjadi berani jangan berhenti untuk coba untuk merubah situasi Anda sendiri dan tetap fokus dengan sebenarnya apa yang menjadi goal Anda tapi masih tertahan sesuatu menahan Anda goal Anda tersebut stak atau hanya berupa catatan saja baiklah penuh kebibangan penuh keraguan untuk beberapa day Anda lepaskan diri Anda dari itu apapun itu oke bawa kemakmuran dan kebahagiaan untuk diri Anda dan lakukan sebisa-bisanya Anda tidak berhenti untuk mengarah ke sana 2 of 1 2 of pentacle sebenarnya banyak opsi sebenarnya banyak pilihan sebenarnya ada jalan keluar untuk Anda hanya saja Anda masih terkunci atau terikat atau stak atau apapun istilah lainnya di situasi Anda but jika kita potong saja untuk 2 of 1 di sini sebenarnya banyak jalan untuk Anda melepaskan diri Anda membuat diri Anda nyaman dan sampai pada goal Anda oke dan untuk beberapa dari Anda lainnya jika Anda berada di dalam pilihan satu pilihan dua pilihan atau sekian pilihan dan untuk urusan apapun itu pilih yang terbaik untuk Anda beberapa daya Anda memang perlu membuat sebuah transformasi atau perubahan yang cukup signifikan atau besar-besaran dalam hidup Anda menutup segala sesuatu yang lama yang sudah tidak layak lagi sekiranya Anda tetap berada di sana atau mempertahankan itu dan membuka lembaran baru dan menulis lembaran baru Anda tersebut dengan tulisan yang lebih baik cerita hidup yang lebih baik kebiasaan-kebiasaan lama misalnya semacam itu membuka lembaran baru dalam hidup Anda dengan membuat sebuah kebiasaan yang baru hobi yang baru apakah semacam itu yang dimaksudkan atau mungkin bisa disesuaikan atau diluaskan sendiri membuat semangat baru atau membangkitkan semangat baru untuk kehidupan Anda di tahun mendatang nanti di waktu-waktu semakin ke depan nanti ya, waktu tidak akan menunggu Anda waktu berjalan cepat tidak akan stak bersama Anda tidak akan menunggu Anda yang berada selalu dalam kebingungan atau kesetresan Anda waktu akan berjalan cepat meninggalkan Anda perubahan zaman akan melindas Anda jika Anda tetap berada dalam situasi keterikatan Anda ya, di bacaan awal tadi itu yang saya tangkap dari Dad dan saya sampaikan saja untuk Anda perlunya bagi Anda untuk membuka sebuah lembaran baru dalam kehidupan Anda sehingga tidak selalu berada di zona abu-abu dan mungkin untuk beberapa dari Anda lainnya yang sudah berhasil melepaskan diri Anda ya sepertinya Anda akan melakukan itu Anda akan punya semangat lagi Anda akan menuliskan kehidupan Anda lagi di atas menjadi lebih baik ya semacam itu di hangman stuck bebaskan diri Anda dari situasi stuck Anda dan lain semacamnya yang sudah saya sampaikan tadi saya kehabisan kata-kata di sini oke dan ya seperti itulah di hangman Anda berada dalam situasi yang tidak jelas hubungan yang tidak jelas mintalah kejelasan jika Anda berada dalam situasi yang tidak jelas ya sebagai tambahannya semacam itu selain melepaskan diri Anda dari stuck dan lain semacamnya tadi ya king of sword saya rasa di sini Anda ini sebenarnya seorang yang cerdas tahu bisa membedakan dengan jelas tapi sesuatu menahan Anda dan membuat apa yang ada di pikiran Anda tetap berada di pikiran Anda dan untuk beberapa dari Anda atau bacaan lainnya di sini beberapa dari Anda sepertinya perlu membuat sebuah strategi yang berbeda untuk entah apapun yang dimaksudkan Anda sedang bermasalah atau berada dalam situasi seperti apa Anda perlu membuat sebuah strategi yang berbeda masukkan untuk Anda hey south sword di sini hey south sword di sini apalagi yang yang bisa saya katakan dengan kartu yang sama di sini sebagai sebuah klarifikasi oke dan di sini adalah situasi yang yang mungkin akan past present future di hadapan Anda so perlunya memang Anda membuat strategi yang berbeda mengeluarkan apa yang selama ini menjadi catatan Anda menjadi nyata dan perlunya bagi Anda untuk membuat batasan atau meng klarifikasi sesuatu atau di sini jika mungkin beberapa hal perlu dilakukan perlu diklarifikasi dengan sebuah komunikasi yang jelas dan tepat sasaran bertatap muka mungkin dan melakukan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran untuk kebaikan semua pihak entah yang mana untuk bisa tertangkap pada Anda nine of cup ada kebahagiaan di sini ada kedamaian hati di sini bisa pula untuk beberapa dari Anda rasakan di bulan-bulan terakhir tahun ini oke ya ada bad news ada good news tentu semasam itu kehidupan tidak selalu berjalan lurus dan mulus but mungkin di sini ada sesuatu yang perlu Anda lepaskan perlu Anda tinggalkan perlu Anda jadikan sisi lain dari kehidupan Anda ada kebahagiaan mungkin ada kelahiran ada pernikahan ada kelulusan ada apresiasi ada kehangatan keluarga ada pertemuan pertemuan yang membahagiakan Anda yang akan mendapatkan undangan kesana atau Anda yang akan melakukan itu jika memang ada keinginan untuk itu maka jadikanlah realisasikanlah ya tampaknya semacam itu untuk nine of cup di sini ada kebahagiaan hati yang bisa Anda temui Anda rasakan di akhir-akhir bulan-bulan akhir tahun ini wow kita akan coba lihat sedikit apakah di sini ada kerucukan kembali ada CLBK Anda stress di sini karena ada yang berpisah ada terjadi perpisahan di sini baik karena emosi kemudian memutuskan untuk berpisah saja atau pemutusan sepihak di sini entah dalam konteks cinta atau apapun pada akhirnya ada penawaran untuk kerujukan kembali dan jika memang tidak bertepuk sebelah tangan masih sama-sama menginginkan itu maka terjadilah itu berbahagialah kembali harmonislah kembali hubungan Anda crash dalam konteks yang putus berpisah atau no komunikasi terjadi perdamaian atau kerucukan kembali intinya semacam itu juga bisa apalagikah barang dagangan yang sempat tertunda entah nyangkut di mana atau mungkin sesuatu yang Anda tunggu di sini pada akhirnya bisa tiba semacam itu pernikahan kelahiran karunia dari semesta support dari semesta pengabulan doa tampaknya semacam itu untuk beberapa dari Anda maka membuat Anda gembira terwujud apa yang menjadi harapan Anda pengabulan doa mungkin untuk generalnya saja saya mengatakan itu pengabulan doa apapun yang Anda doakan dan night of cup sesuatu datang kepada Anda yang mengembirakan menghangatkan hati Anda pernyataan cinta pernyataan kasih hadiah hadiah night of cup di ujung sana oke wow nine of one segala sesuatu yang stuck terhenti untuk beberapa dari sesuatu yang stuck dan terhenti bergerak kembali yang saya rasa semacam itu apakah hubungan hubungan yang membaik apakah apapun yang sempat terhenti disini saya lebih merasa bisa bergerak kembali untuk nine of one untuk bacaan lainnya jagalah baik-baik segala apa yang Anda miliki apapun itu kesehatan Anda nama baik Anda pekerjaan Anda karir Anda keluarga Anda hubungan Anda jaga baik-baik sumber-sumber Anda kemampuan Anda atau apapun jaga baik-baik itu di bulan-bulan akhir di bulan-bulan akhir tahun 2022 ini kestabilan Anda hubungan stabil Anda jaga baik-baik itu supaya tetap stabil semacam itu pekerjaan stabil Anda supaya tetap stabil oke dan message from universe oh six of cups ya masukkan untuk Anda apalagi di sini untuk six of cups di sini sudah tampil six of cups so apakah di sini mengatakan mengenai sebuah kerukunan ya di sini saya mengatakan untuk jaga baik-baik tentang apapun yang Anda miliki termasuk kerukunan jika tidak rukun maka rukunkan jika tidak harmonis maka harmoniskan karena Anda bisa melakukan itu Anda bisa melakukan apa yang perlu dilakukan sebenarnya semacam itu but karena ya satu dan lain hal-hal alasan Anda tidak melakukan itu tapi sebenarnya Anda bisa melakukan komunikasi pertemuan face-to-face tepat sasaran semacam itu Anda bisa melakukannya dan melakukan itu untuk membawa keharmonisan dalam segala situasi Anda dan di sini tampaknya ada beberapa dari Anda entah itu berasal memang berasal dari masa lalu atau masa sekarang sepertinya ada seseorang yang sedang mencari tahu tentang Anda asal-usul Anda siapa Anda mencari tahu lebih tentang Anda asal-usul di sini mungkin dari keluarga mana atau mungkin jadi dia sepertinya mencari tahu secara detail tentang Anda untuk tujuan apapun di sini memang urusan cinta untuk urusan cinta atau ingin menjalin kerjasama dengan Anda maka dia ingin mengetahui bagaimana cara Anda bekerja bisa juga semacam itu apakah seide semisi dan servisi dengan dia jadi untuk six of cup di sini selain keharmonisan kerukunan dan berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di sini untuk bacaan lainnya adalah sepertinya Anda sedang di stalking oleh seseorang untuk urusan apapun itu berasal dari masa lalu Anda mungkin mantan Anda di sini yang belum bisa move on dari Anda dan kemudian ada keinginan untuk rujuk kembali atau orang dari yang situasi sekarang Anda yang ingin mengenal lebih Anda terima dan masukkan untuk Anda adalah menjaga kerukunan jika ada permasalahan kecil mungkin bisa dihilangkan jika besar mungkin bisa dikecilkan seperti anak-anak habis berantem habis ribut marahan kemudian bisa damai dan bermain kembali seperti biasa tidak ada apa-apa semacam itu dan entah apapun semoga bisa bisa menjadi masukan untuk Anda apapun yang artinya untuk Anda dan mari kita lihat sodiak apa saja yang mungkin akan hadir dalam kehidupan Anda di 3 bulan terakhir ini atau mungkin sodiak-sodiak ini adalah sodiak yang perlu menjadi sorotan untuk Anda atau jika ini adalah Anda maka Anda sedang menjadi sorotan atau perhatian di luar sana dan berasal dari siapapun atau manapun seseorang atau mungkin beberapa orang atau banyak orang baiklah tadi saya sudah closing dan saya kelupaan ada beberapa sodiak yang kelupaan saya tambahkan untuk urusan sodiak ini sodiak yang akan hadir ini dan saya atur ulang kembali siapa saja kah saya akan ambil 10 lembar hadir dalam kehidupan Anda di sini bisa luas bisa menjadi apapun urusannya oke bisa menjadi pasangan hubungan hubungan pertemanan pasangan cinta perkanan hubungan teman atau bisa juga berpotensi mungkin permusuhan apakah semacam itu baiklah kita lihat siapa saja kah di sini ya bisa datang sebagai teman bisa datang sebagai musuh luasnya saja seperti itu Sagittarius Aquarius ya dan Anda ada di sana Sagittarius Aquarius Capricorn Libra Taurus Aries Gemini Scorpio Capricorn satu lagi baiklah Aries sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you